Intro Pep Guardiola saat ini tengah dipusingkan dengan kepergian Riyad Mahrez. Ya, pemain asal Al-Jazeera itu memutuskan untuk pindah ke Al-Ahli, salah satu tim peserta di Liga Arab. Kondisi yang membuat Guardiola harus segera mencari penggantinya. Kini, menurut laporan yang beredar, Guardiola sudah menemukan sosok yang dianggap pantas menggantikan peran Mahrez. Pemain itu adalah Jeremy Doku, pemain muda yang saat ini bermain untuk Stade Rene. Lantas sespesial apa Doku? Dan mengapa Guardiola menginginkannya? Berikut ini adalah jawabannya. Intro Ya, menurut laporan dari Fabrizio Romano, Magister City telah memasukkan nama Jeremy Doku sebagai target pemain di musim panas ini. Pemain berusia Doku satu tahun itu diproyeksikan sebagai pengganti Mahrez. Tentu sebuah kabar yang cukup mengejutkan, karena secara nama, Doku belum seterkenal dengan pemain-pemain yang lain. Apalagi dirinya masih muda dan belum pernah memperkuat tim besar. Namun tetap saja, namanya masuk ke dalam daftar buruan utama Magister City di bursa transfer musim ini. Intro Untuk mendapatkan Doku, Magister City bakal menghadapi dua masalah. Masalah yang pertama adalah soal harga pemain, yang pastinya dipatok tinggi oleh Rennes. Apalagi kontrak Doku yang masih cukup panjang, yakni sampai Juni tahun 2025. Sementara masalah kedua yang meminati Doku bukanlah City saja, karena ada beberapa tim Premier League yang juga tertarik dengan pemain asal Belgia tersebut. Tim itu ada Liverpool dan Aston Villa. Untuk mengatasi masalah tersebut, manajemen Magister City memilih bodo amat, karena mereka yakin sang pemain bakal memilih City jika pindah dari Rennes. Ya, bukannya sombong. Di musim ini, City memang memiliki daya tawar yang tinggi. Pertama adalah statusnya sebagai jawara treble winners, dan keikut sertaan mereka di ajang Liga Jampen musim depan. Sehingga modal itu sudah cukup untuk meyakinkan Doku agar mempindah ke etihan. Batkayung bersambut, City juga tengah kesemsem dengan Doku. Karena bagi mereka, Doku adalah pemain yang cocok sebagai pengganti Mahrez. Kelebihan dari pemain ini adalah sebagai berikut. Memiliki dua kaki yang sama kuat Biasanya, setiap pemain akan memiliki kelebihan pada salah satu kakinya. Namun bagi Doku, hal itu tidak berlaku untuknya. Bagaimana tidak? Karena meski kekuatan utamanya terletak pada kaki kanannya, namun kaki kirinya juga tidak kalah mengerikan. Hal itu sudah sering ditunjukkan oleh Doku bersama Rennes musim lalu, Entah saat membawa bola maupun mencetak gol ke gawang lawan. Tampil Bagus Musim Lalu Musim Lalu, Doku menjadi salah satu kunci dibalik kesuksesan Rennes menembus kompetisi Eropa. Hal itu terjadi berkat kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar. Ya, dalam 35 pertandingan di seluruh kompetisi, Doku berhasil menyumbangkan 7 gol dan 4 asis. Sebuah catatan yang sangat bagus untuk pemain muda sepertinya. Ada kemiripan dengan Mahrez Tujuan Manchester City mendatangkan Doku adalah sebagai pengganti Mahrez. Dan itu sangatlah tepat, karena secara permainan, Doku sangatlah mirip dengan apa yang ditunjukkan oleh Mahrez di lapangan. Kemiripan itu terletak dari gaya gocekan serta kecepatan dari Doku. Selain itu, posisi bermainnya juga sama, yakni winger kiri dan winger kanan. Di sisi lain, Sebelum menemukan Doku, Guardiola mengaku jika mencari pengganti Mahrez adalah sesuatu yang sulit. Itu terjadi karena dirinya tak mau salah dalam rekrut pemain. Dengar, bursa pemain masih dibuka hingga akhir Agustus. Tapi, kami tidak mencari pengganti Riyad dari segi kemampuan karena setiap pemain berbeda. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan pemain yang kami pinjamkan, dan pemain mana yang akan bertahan. Beberapa hal akan terjadi, kata Guardiola pada situs resmi klub. Kini menarik ditunggu dengan langkah City selanjutnya. Namun yang pasti, menurut Fabrizio Romano, Doku menjadi pemain buruan City di musim panas ini. Selain Doku, juga ada nama Michael Ollis, winger yang saat ini bermain untuk Crystal Palace. Sama halnya dengan Doku, Ollis juga menjadi pemain buruan tim lain, seperti Chelsea. Sehingga, jika menginginkan Ollis, Manchester City harus bergerak lebih cepat. Jadi itulah spesialnya Jeremy Doku, calon pemain pengganti Mahrez di Manchester City.